Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koin logam channel Halo sobat youtube semua, apa kabar hari ini? semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu Filosofi dibalik uang kertas keluaran tahun terbaru secara resmi, acara peluncuran uang baru rupiah Indonesia dilakukan pada hari Kamis 18 Agustus 2022 di Jakarta meskipun demikian, nyatanya uang baru 2022 sudah resmi berlaku dan diedarkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI bersamaan dengan momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022 lalu hal ini juga diharapkan untuk dapat mewujudkan semangat nasionalisme kebangga kebangsaan dan kedaulatan untuk membubuhkan sikap optimisme akan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana selaras dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat tepat di umur Indonesia yang sudah merdeka ke-77 tahun uang baru tahun emisi 2022 ini terdiri dari 7 pecahan uang baru diantaranya Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, dan Rp. 100.000 dilansir dari halaman bi.go.id uang TE atau tahun emisi 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan serta tema kebudayaan Indonesia gambar tarian, pemandangan alam, dan flora pada bagian belakang sebagaimana uang TE 2016 terdapat tiga aspek inovasi pengguna penguatan uang TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam unsur pengamanan yang lebih andal dan ketahanan bahan uang yang lebih baik inovasi dimaksudkan agar uang Rp. 1.000 semakin mudah untuk dikenali ciri-ciri keasliannya nyaman dan aman untuk digunakan serta lebih sulit untuk dipalsukan sehingga uang Rp. semakin berkualitas dan terpercaya secara serta menjadi kebanggaan bersama sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI seperti biasa sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya like, subscribe, dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan 8 pahlawan nasional sebagai gambar utama pada uang kertas Indonesia tahun emisi 2022 seperti pada sebelum-sebelumnya hal ini tercantum dalam keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012 yang diteken pada 6 Juli berikut ini daftar rincian nama dan nominal uang yang diterapkan untuk gambar pahlawan nasional tersebut 1. gambar pahlawan nasional Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan 100.000 rupiah 2. gambar pahlawan nasional Insinyur Haji Juanda sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan 50.000 rupiah 3. gambar pahlawan nasional Dr. Samratulangi sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah NKRI dengan pecahan 20.000 rupiah 4. gambar pahlawan nasional Franskasievo sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan 10.000 rupiah 5. gambar pahlawan nasional Dr. Kihaji Idam Khalid sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah NKRI dengan pecahan 5.000 rupiah 6. gambar pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan 2.000 rupiah terakhir ke-7. gambar pahlawan nasional cut mutiah sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas NKRI dengan pecahan 1.000 rupiah Bank Indonesia juga memprediksi peredaran uang lama tahun emisi 2016 akan benar-benar tergantikan dengan uang baru 2022 pada 3-4 tahun ke depan yang akan datang pernyataan ini telah disampaikan oleh Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim berlandaskan pergantian uang rupiah emisi tahun sebelum-sebelumnya biasanya secara pengalaman atau historis sekitar 3-4 tahun itu sudah bisa digantikan seluruhnya dengan emisi tahun baru pada saat ini baru nanti kita akan putuskan uang atau emisi lama tersebut sudah tidak berlaku lagi ujarnya pada saat taklimat media virtual beliau menjelaskan bahwasannya dengan peluncuran uang tahun 2022 maka akan memberhentikan percetakan uang lama 2016 sampai uang emisi lama akan semakin berkurang dan benar-benar habis sejalan dengan waktu sehingga nanti pada satu titik yang beredar adalah memang uang 2022 dan pada waktu tersebut nanti ada waktunya kita akan melakukan penarikan dan pencabutan uang edisi lama jelas Marlison meskipun demikian hal ini masih menjadi bahan uji coba sampai uang baru benar-benar merata sehingga seluruh uang rupiah kertas ataupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya masih dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik seutuhnya dari peredaran oleh Bank Indonesia demikian filosofi dibalik uang kertas keluaran tahun baru semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat youtube semua jangan lupa like, subscribe, dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati